Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apalagi asal-usul sumber anggaran program bantuan sosial itu sampai sekarang belum jelas. Dalam rincian bantuan sosial yang sudah dianggarkan dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak ada nomenklator bantuan sosial berupa BLT mitigasi risiko pangan. BLT ini dianggarkan senilai total Rp11 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 2024. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan, namun pemerintah akan menyalurkannya 3 bulan sekaligus pada Februari 2024. Di tengah tanda tanya seputar anggaran Bansos BLT pangan, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat edaran berperihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lembaga 2024 ditujukan ke semua Menteri Kabinet Indonesia Maju. Isi surat itu menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo, kebijakan Automatic Adjustment dianggap perlu dilanjutkan dalam pelaksanaan APBN 2024. Besaran Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lembaga yang ditetapkan untuk tahun ini senilai Rp50,14 triliun. Sementara itu di bagian bawah dari halaman muka ada informasi terkait dengan pemilu 2024 yang berjudul Selamatkan Demokrasi Agar Pemilu Adil. Ini terkait dengan banyaknya petisi yang disampaikan oleh sejumlah universitas yang ada di Indonesia beberapa hari ini. Sejumlah kampus di tanah air terus menyampaikan seruan keprihatinan terkait dengan kondisi demokrasi saat ini yang dinilai terkoyak. Mereka menyoroti proses perebutan kekuasaan pada pemilu 2024 yang nihil etika dan mengerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa. Untuk itu seluruh sifitas akademika diajak merapatkan barisan untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Ya saudara tadi sejumlah informasi yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini Sabtu 3 Februari 2024. Tentu saja masih banyak informasi lain yang dapat Anda baca di Harian Kompas atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id. Terima kasih.